Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca tentang khasiat-khasiat madu Kita sudah sama-sama tahu ya kan madu itu enak rasanya dan khasiatnya pun sangat banyak Salah satu khasiatnya itu untuk mencegah dan mengatasi penyakit flu Influenza atau flu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam tubuh manusia Dan menjagiti orang yang kebetulan daya tahan tubuhnya sedang lemah Gejala umum orang yang terkena flu adalah bersin-bersin, hidung tersumbat, tenggorokan gatal, pusing dan kadang disertai demam Begitu penjelasan Akmal 2010 Flu sebetulnya bukan penyakit berbahaya Jika kondisinya normal, maka dia akan segera sembuh dengan sendirinya setelah 4-5 hari sejak terserang virus flu Tetapi kadangkala penyakit flu ini disertai dengan penyakit lainnya Sehingga menjadikan penyakit flu ini bertahan lama dan tidak sembuh-sembuh Para ilmuwan di Sepanyol telah berhasil membuktikan Jika madu mengandung bahan-bahan yang sangat berkhasiat untuk mencegah dan mengobati penyakit flu Madu bisa membunuh virus influenza penyebab penyakit flu Begitu penjelasan Hafifah 2011 Resep pertama Salah satu resep yang disarankan Dr. Muhammad Sako adalah untuk mengobati penyakit influenza adalah Dengan menghirup uap madu dan bawang merah yang direbus Disertai minum sesendok madu sesudah makan Sako 2010 Jadi salah satu cara untuk mengatasi flu dengan madu Yaitu istilahnya agar-agar merebus bawang merah dicampur madu Lalu uapnya dihirup Kira-kira begitu Satu ya Lalu disertai juga meminum sesendok madu Sesudah makan Jadi setiap agar-agar setelah makan minum sesendok madu Sesudah makan minum sesendok madu Sesudah makan minum sesendok madu Lalu ditambah ramuan itu artinya rebus bawang merah plus madu Nanti uapnya dimasukkan ke hidung untuk penyembuhan flu Resep yang kedua Resep yang disarankan Prof. Dr. Abdul Basid Muhammad Syed adalah dengan cara menghirup madu Didangkan cairan hangat dengan komposisi 10% madu Kemudian dihirup dengan memercik kepada anggota yang terkena flu Lakukan setiap 5 menit sekali dan minimal 10 kali Insya Allah penyakit flu Tenggorokan ingin bertahak segera sembuh Syed 2008 Nah kalau resep yang kedua sama Menghirup madu juga Dengan cara ada tambahannya dipersihkan Selain dihirup dipersihkan juga Ke hidung dan juga ke mulut Resep yang ketiga itu Minum 1 sendok makan madu Dan resep 4 sendok makan kayu manis Setiap hari selama kurang lebih 3 hari Insya Allah flu segera sembuh tanpa bekas Begitu penjelasan Sakri 2012 Jadi resep yang ketiga Itu minum 1 sendok madu Jadi 1 sendok madu Dicampur 1.4 sendok makan kayu manis Dicampur setelah itu diminum Jadi madu plus kayu manis Sehari 3 kali Kira begitu Itulah 3 resep untuk mengatasi flu dengan madu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton